Sejak 2 hari lalu mulai melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas bakal calon legislatif parpol yang telah mendaftarkan Bacalek, Tim Verifikator KPU Kepahyang telah menyelesaikan verifikasi administrasi terhadap bakal calon legislatif di 8 partai politik yang resmi mendaftar. Hasilnya tim verifikator menyampaikan 8 parpol yakni PD Perjuangan, PKS, NASDEM, PAN, Golkar, Hanura, PKP, dan Partai Perindo diatakan belum memenuhi kelengkapan syarat sehingga 8 parpol tersebut diwajibkan untuk melakukan kelengkapan berkas. Komisioner Divisi Teknis KPU Kepahyang Ikrok menyampaikan 8 parpol yang sudah dinyatakan belum lengkap tersebut diberi rentang waktu satu minggu, mulai dari 9 Juni mendatang hingga sepekan ke depan. Perbaikan pun dilakukan di aplikasi Silon yang nantinya akan kembali dilakukan verifikasi sebelum penetapan daftar calon sementara. Yang dilaporkan oleh tim verifikator baru 8 partai politik yang dilakukan verifikasi dan hasilnya mayoritas masih terdapat beberapa bakal calon yang belum memenuhi syarat administrasi syarat calonnya. Nah selanjutnya melalui Silon juga nanti mereka dikonfirmasi untuk melakukan perbaikan, di masa perbaikan nanti. Artinya masih ada rentang waktu di tanggal berapa? Nanti perbaikan itu dimulai bulan Juni. Bulan Juni? Tanggal 9 bulan Juni. Ikrok menyebut, untuk kelengkapan berpotensi masih akan bertambah karena dari 15 parpol yang mendaftarkan bacalek, baru 8 parpol yang diverifikasi.